TNI Angkatan Laut akan mengoperasikan dua kapal angkatan laut tambahan di wilayah barat Indonesia khususnya di perairan Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan maritim serta keselamatan pelayaran di perairan Indonesia Kedua kapal tersebut yakni, Kapal Pandang I-1-72 dan Sarudik I-2-18 Keduanya secara resmi diserahkan PT Palindo Merin kepada Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono, didermaga PT Palindo Merin Sipiar, Batam Penyerahan kedua kapal itu ditandai dengan penanda tanganan berita acara serah terima dari Direktur PT Palindo Merin, Harmanto kepada TNI Angkatan Laut yang diwakili Kepala Dinas Material Angkatan Laut, Kadis Matal Laksamana pertama TNI Budi Sulistio, selanjutnya dari Kadis Matal diserahkan kepada Laksda TNI Pugu Santoso, yang kemudian diserahkan kepada Komandan Lanal Sibolga Letkol Laut Robinson Hendrik Etwiori dan Komandan Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Saifuddin Zuhri Kapal Angkatan Laut dengan spesifikasi panjang 28,98 meter, lebar 6,20 meter, tinggi 3,15 meter, kecepatan maksimum 28 knot, kemampuan berlayar selama 3 hari dan diawaki oleh 15 ABK Serta dilengkapi 1 meriam kaliber 20 mm yang berada di haluan dan 2 mitraliur kaliber 12,7 mm di geladak anjungan ini Selanjutnya akan dioperasikan di bawah Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lanal Sibolga Dalam sambutannya, Yudo mengatakan pengadaan kapal patroli jenis kapal 28 ini merupakan upaya TNI Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan tugas pokok matra laut secara khusus dalam rangka mewujudkan keamanan maritim, sekaligus sebagai realisasi dari pembangunan kekuatan menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh Menurut Yudo, kondisi perairan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga, tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan ilegal yang sangat merugikan negara Sehingga diperlukan alutsista pendukung patroli yang handal dan diawaki prajurit-prajurit profesional yang memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak mudah tergiur hal-hal yang dapat merusak citra positif TNI Angkatan Laut Terima kasih telah menonton!